assalamualaikum Gus kali ini kita ada tiga panel ya dari Matic Honda Vario tiga panel ini kecil-kecil guys nah ini masuk ke tahap pengecatannya dulu jadi nanti kita lanjutkan ke tahap pengekliran satset-satset dan ini dia hasilnya setelah kita kelar ngecat ini kita diamin dulu karena ini cat NC ya Gus jadi butuh waktu pengeringan lebih lama dibandingkan dan menggunakan cat jenis PU atau PU dua panel kita kasih warna abu-abu metalik dan yang satu panel kita mainkan warna hitam solid sesuai dengan request dari konsumen Gus Oke kita mulai lanjut masuk ke pengeklirannya langsung aja disini kita race untuk clearnya kita mainkan 4 banding 1 untuk pemakaian thinner kali ini kita main 5% aja biar enggak terlihat berat ya saat nanti ditembakin clear ini masih jadi andalan ya karena harga relatif lebih murah dan untuk hasil dia punya flow time yang bagus meskipun kemarin kita coba pakai thinner 3% dia masih bisa dapetin hasil yang cukup oke namun ya clear ini agak susah sekarang carinya karena rame laris diserbu para tukang cat karena harganya relatif terjangkau masuk di dalam setting spray gun kali ini untuk jarum saya buka dua ulir dan untuk patternnya saya buka sudah satu setengah ulir kita coba bukaan agak lebar ya untuk patternnya dan untuk angin disini tanpa manometer jadi kita coba mainkan feeling sambil kita dengarkan suara desisan angin nah kita belajar dari suara desisan angin semisal masih terlihat pelan kita tambahin kita buka lagi semisal terlihat terlalu keras bisa kita turunkan lagi sambil kita coba tembakin di bagian-bagian panel atau di bagian area yang tidak terpakai untuk mengetes settingan ini sudah sesuai atau belum dengan rasio clear yang kita campurkan nah oke langsung saja setelah kita angin-anginkan panel ini untuk menghindari debu yang menempel kita mulai tembakin clear inigus disini seperti biasa kita main one visit application atau one play attack ya bahasa kerennya ya di sini kita pengen kerjaan cepat selesai jadi nggak usah pakai flash off-flash off-an nggak usah main jeda kelamaan terlalu banyak resiko kalau kita main flash off caranya udah sering banget ya kita bahas di video-video sebelumnya nah di panel ini saya coba kita mainkan sebanyak 3 lapis tentunya seperti biasa ritmenya kita bikin secepat mungkin namun overlapnya tetap kita bikin rapat untuk jarak tembak selalu kita usahakan tetap konsisten dan untuk triggernya kita tekan tarik tekan tarik jangan entul 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 itu biasanya masih banyak yang pakai mode kayak gitu hasilnya ya akhirnya enggak rata guys ada yang tebel ada yang tipis nanti ketika kelihatan ada yang tipis kita tembakin lagi di area situ hasilnya meler oke nah ini udah kelar kamera tetap standby mohon maaf ada sedikit getaran-getaran asmara kita langsung lihat hasilnya jadi ini enggak kita cut sama sekali ya enggak ada proses edit-edit kita langsung tunjukin hasilnya nah untuk selesai nge-clear masih terlihat sedikit ada yang bergelombang-gelombang mengombak-ngombak karena clear ini tadi kita tembakin relatif cukup kental nah ini dia bakal ngelumer bakal ngerata sendiri ke panelnya nanti lanjut kita masuk ke panel yang kedua Gus yang pertama tadi kita pakai tiga lapis nah di panel keduanya ini saya coba main dua lapis nah apakah nanti ketebalannya berbeda meskipun ada sedikit perbedaan namun sedikit banget ya karena disini kita mainkan trik triknya seperti apa ya dua lapis namun kita masih dapetin hasil clear yang tetap padat dan berisi caranya mudah banget ini temen-temen kamu perlu pahami ya jadi yang di panel pertama tadi kita main overlap rapet di panel keduanya ini biar dapetin hasil yang mantep overlapnya kita bikin lebih rapet lagi dibanding panel yang pertama tadi otomatis ketika overlap lebih rapet kita bakal dapetin clear dengan daging atau ketebalan yang padat dan bisa dikatakan berisi ya klirnya jadi nggak terlihatan tipis nanti hasilnya kayak gimana bakal kita tunjukin dan ini panel yang terakhir Gus ini ya tuh cukup kecil ini panelnya nggak beraturan disini saya turunkan untuk patternnya yang semulanya satu setengah saya turunin jadi satu ulir nah panel kayak gini yang perlu diperhatikan ya letak posisinya itu dipastikan benar-benar aman karena panel kecil seperti ini apalagi kalau kita masih pakai spray gun konvensional biasa otomatis nembakin clear yang terbilang kental butuh angin yang agak besar ya nah kalau posisinya nggak aman ketika tembak clear dengan angin cukup besar resiko panel nanti bisa terbang nah ini kadang sering terjadi pergeseran ketika kita nembakin clear akhirnya panel bergeser kita panik otomatis semburan atau tembakannya kita asal-asalan jadinya nah ini yang harus temen-temen perhatikan banget ya ketika menghadapi panel-panel kecil kayak gini nah disini tetap meskipun panel kecil dibilang bentuknya enggak beraturan banyak lekuk sana sini banyak rongga-rongga atau lubang-lubang seperti di media kali ini tetap kita coba mainkan one visit application kita usahakan dapetin hasil yang tetap maksimal Gus nah untuk clear nya seperti ini habis ya ya paling tinggal sisa sedikit enggak sisa banyak jadi kita enggak rugi atusan hewan ini Gus jadi temen-temen perlu belajar menakar ya kira-kira semisal sisa sisanya enggak banyak banget kalau sisa banyak banget kan kita bisa rugi nah ini hasilnya setelah kita kelar nembakin clear kita tunggu kering langsung kita tampilin hasilnya dan setelah nginep semalam ini udah kering hasilnya seperti ini Gus kita bakal bahas satu persatu ya sesuai tadi berapa labisnya kita kupas tuntas disini nah ini panel yang paling kecil dan terakhir tadi untuk hasilnya meskipun banyak lekuk dan juga banyak area lubangnya kita masih dapetin clear yang rata ke semua media kemudian untuk di bagian yang agak besarnya ini tadi kita tembakin dua lapis nah karena kita mainkan overlap nya yang lebih rapet ini nggak kelihatan dan tipis ya untuk clear nya masih tetap dapetin padat dan berisi kemudian yang panel terakhir ini Hai tiga lapis oke oke aja kalau ngejar kilap pasti dapat kilapnya nah cuma dengan mode one black attack ini resiko popping enggak ada putih-putih kecil ini debu dah kering kita lap aja nanti beres jadi kesimpulannya ketika kita dapetin panel yang ukurannya kecil ini emang cukup menantang ya Gus ya yang penting dengan mode kayak gini kita bisa kerja hemat waktu satset dan bayaran Oke terima kasih jumpa lagi di video berikutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh